Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan, untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Setelah beberapa jam, Jing Hongchen membimbing mereka ke tempat yang telah disepakati kedua akademi sejak lama. Jing Hongchen membawa kelompok itu ke tanah. Orang-orang dari Akademi Shrek sudah ada di sana di sisi lain. Orang-orang yang maju untuk menyelesaikan pertukaran itu adalah Yan Saoze dari Departemen Jiwa Beladiri Akademi Shrek, ditemani oleh Sian Liner dari Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek. Kedua dekan adalah individu yang terkenal, dan kehadiran mereka menunjukkan seberapa besar penekanan yang mereka berikan pada pertukaran ini. Namun, hanya mereka berdua yang datang, yang lain di belakang mereka adalah siswa pertukaran dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Akademi. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Pada akhirnya, mereka sudah tumbuh sebelum program pertukaran bahkan dimulai. Huo Yu Hao, bagaimanapun, masih berada di masa remajanya. Saudara-saudara tampak lebih tenang dan stabil, tetapi mereka menatap Huo Yu Hao begitu dia muncul. Huo Yu Hao memasang senyum tipis di wajahnya, dan dia tampak santai dan acuh seperti biasa. Kita bertemu lagi, Hal Master Hongchen. Yan Saoze maju dengan senyum cerah di wajahnya. Meskipun dia berbicara dengan Jing Hongchen, dia menatap lurus ke arah Huo Yu Hao. Kerangka Huo Yu Hao telah sedikit berubah, dan bahkan auranya sangat berbeda dari sebelumnya. Tetapi Yan Saoze pasti tidak akan mengenali orang yang salah. Tingkah lakunya lebih menarik, dan matanya lebih polos dan tidak dramatis, dia telah banyak meningkat. Ekspresi Xian Liner jauh lebih hangat daripada Yan Saoze. Dia mengerti kontribusi yang Huo Yu Hao berikan pada Akademi Shrek selama dua tahun ini jauh lebih baik daripada Yan Saoze. Dia bahkan bisa mengatakan bahwa dia mengandalkan sepenuhnya pada dirinya sendiri untuk memajukan Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek oleh lebih dari seribu tahun penelitian. Jing Hongchen tidak akan pernah tahu bahwa Huo Yu Hao telah memperhalus dan menyempurnakan cetak biru Alat Jiwa Akademi Teknik Kekaisaran Sunmun menggunakan kekuatan spiritualnya, dan telah menyerahkannya ke Departemen Alat Jiwa untuk penelitian dan pembuatan. Departemen Alat Jiwa telah meningkat pesat selama dua tahun terakhir, dan Huo Yu Hao bisa dianggap sebagai pahlawan Akademi Shrek. Salam, Dekan Yan. Persona Anda sama seperti biasanya. Jing Hongchen tersenyum ketika dia melangkah maju untuk berjabat tangan dengan Yan Saoze dan Xian Liner. Kedua dekan yang licik semuanya tersenyum, dan orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi pasti akan berpikir bahwa mereka adalah teman terbaik. Yan Saoze tersenyum dan berkata, saya telah membawa cucu-cucu Anda kembali tanpa cedera, hal master. Mereka telah meningkat banyak selama dua tahun terakhir. Mereka pekerja keras, dan keinginan mereka untuk belajar sangat mengesankan, saya sangat puas, dan saya berharap kita dapat memiliki lebih banyak program pertukaran seperti ini di masa depan. Petik 2 Jing Hongchen terkekeh dan berkata, kita bisa membahas hal-hal ketika kita kembali, dan melihat apakah program pertukaran ini akan menjadi hal biasa. Jika ternyata baik-baik saja, saya yakin itu akan sangat bermanfaat bagi pengembangan kedua akademi kami. Petik 2 Kalau begitu kita akan menunggu kabar baikmu. Yan Saoze melepaskan tangan Jing Hongchen, dan mereka berdua saling menyapa dengan senyum di wajah mereka sebelum mereka memberi isyarat kepada siswa masing-masing. Fan Yu dengan cepat membawa Huo Yu Hao dan yang lainnya di belakang kedua dekan. Xiao Hongchen, Meng Hongchen, dan yang lainnya bertindak sama, dan semua orang berganti posisi. Hanya para siswa yang benar-benar tahu apa yang telah mereka pelajari dan berapa banyak yang telah mereka ambil dari pertukaran selama lebih dari dua tahun. Pada saat ini, program pertukaran akhirnya berakhir. Pamitan, Jing Hongchen tidak ingin tinggal lebih lama lagi, dan dia menyapa kedua dekan sekali lagi sebelum dia melepaskan alat jiwa tipe terbang bersama dengan murid-muridnya, dan mereka semua melayang ke langit di atas kota dan jauh ke kejauhan. Mereka tidak takut menarik perhatian orang lain. Yan Saoze menyaksikan mereka menghilang di Cakrawala sebelum dia menarik pandangannya. Dia mensurvei para siswa yang baru saja menyelesaikan program pertukaran dan berkata, Selamat datang di rumah, anak-anak. Itu hanya kalimat sederhana, tetapi para siswa dari Departemen Alat Jiwa bisa merasakan gelombang kehangatan di hati mereka, dan mata semua orang mulai membengkak dengan air mata. Iya, waktunya pulang. Huo Yu Hao melangkah cepat di samping Yan Saoze dan berbisik, Aku punya beberapa hal untuk dikatakan, Din Yan. Eh, dalam hal senioritas, mereka berdua adalah murid penatuamu, dan Huo Yu Hao bahkan bisa dianggap sebagai adik lelaki juniornya. Selanjutnya, Huo Yu Hao telah melalui begitu banyak kerja keras, dan telah memberikan begitu banyak darah dan keringat kepada Akademi selama dua tahun terakhir. Yan Saoze sangat menyadari jumlah sumber daya berharga dan yang lainnya yang dikirim Huo Yu Hao ke Akademi Srek. Bawa semua orang untuk makan di hotel di sebelah sana, Fan Yu. Kami tidak terburu-buru seperti Jing Hongchen, dan kami bisa mencapai jalan setelah semua orang makan. Petik 2 Baik, Fan Yu sekarang adalah wakil dekan Departemen Alat Jiwa, dan dia juga anggota Pavilion Dewa Laut. Statusnya sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah semua orang pergi, dan hanya Yan Saoze dan Sian Liner yang tersisa. Yan Saoze berkata dengan ramah, kamu bisa bicara sekarang, Yu Hao. Undulasi spiritual yang lembut muncul, dan Yan Saoze tidak terlihat melakukan apapun sebagai lapisan kekuatan spiritual yang tidak dapat dideteksi oleh mata telanjang yang menyelimuti mereka bertiga. Bahkan jika seseorang tepat di samping mereka, orang itu tidak akan dapat mendengar diskusi mereka. Bagaimanapun, dia adalah Dou Luo Transcendent. Huo Yu Hao adalah guru jiwa tipe spiritual, dan tahu bahwa ia bahkan tidak bisa memanipulasi kekuatan spiritualnya setepat yang bisa dilakukan oleh dekan Yan. Din Yan, Din Sian, seperti ini, saya pikir Ho Virtueus Virtu Ho mungkin menyembunyikan beberapa niat jahat terhadap kita, dan mereka mungkin menyerang kita dalam perjalanan kembali. Oh, apakah Jing Hongchen tidak memiliki rasa malu sama sekali? Sian Liner bertanya dengan ragu. Huo Yu Hao berkata, dia memiliki terlalu banyak kebanggaan. Saya menjual kepadanya desain dalam perjalanan kembali dan meminta harga selangit. Saya mengutip banyak logam mulia kepadanya, dan dia tampak sangat tidak rela saat itu. Namun, dia masih setuju sebelum kami pergi, dan kami tidak bernegosiasi lebih lanjut. Saya pikir dia mungkin ingin menyergap saya dalam perjalanan kembali untuk mengambil barang-barang itu kembali. Petik 2 Yan Saoze bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak logam mulia yang Anda peras darinya, tepatnya? Dia adalah hal master Ho kebajikan termasyur, dan dia bahkan tidak memiliki sedikitpun kemurahan hati? Plus, desain yang kamu jual padanya, kan? Petik 2 Huo Yu Hao terkekeh dan membisikkan sesuatu, dan ekspresi Yan Saoze dan Sian Liner langsung menjadi aneh. Yan Saoze memaksa diri untuk tertawa dan berkata, kamu menjadi semakin jahat, anak muda. Bagaimana jika Anda membuatnya sangat marah sehingga dia memutuskan untuk menindak lanjutinya? Ayo, mari kita lihat hasil panenmu. Petik 2 Huo Yu Hao mengeluarkan cincin Starlight Safir di jarinya. Dia tidak memberikannya pada Yan Saoze, tetapi memberikannya kepada Sian Liner sebagai gantinya. Sian Liner akhirnya lebih akrab dengan logam mulia yang digunakan untuk menempa alat jiwa. Sian Liner mengambil cincin itu dan memindai sekilas isinya dengan kekuatan rohaninya. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya, dan dia menatap Huo Yu Hao dengan mata yang tidak percaya. Kamu tidak mengosongkan gudang rahasia Allah Virtueus Virtueus, kan, Yu Hao? Ini, ini terlalu banyak. Ya Tuhan, nilai barang-barang ini hampir tidak dapat dihitung dengan uang. Tidak heran Anda berpikir mereka ingin menyerang Anda. Jika saya berada di ujung lain dari kesepakatan, bahkan saya mungkin tidak bisa menahan diri untuk mengambil tindakan terhadap Anda. Betik 2 Izinkan aku melihat, Yan Saoze mengambil cincin itu dari tangan Sian Liner. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang logam mulia, dia masih memiliki kemampuan untuk mengenali hal-hal tertentu. Dia memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin, dan bisa segera merasakan gelombang energi yang padat, dan volume cahaya yang luar biasa. Sudah selesai dilakukan dengan baik, Yan Saoze mengembalikan cincin itu kepada Huo Yu Hao, dan dia tidak bisa lagi menyembunyikan senyum di wajahnya. Aku tidak sabar untuk mencari tahu bagaimana wajah Halmaster akan terlihat begitu dia menggunakan desainmu untuk membuat benda. Hahaha, Sian Liner membentak, berhentilah tertawa. Saat ini, yang terpenting adalah memastikan anak-anak pulang dengan selamat. Tidak apa-apa jika Jing Hongchen tidak melakukan apa-apa, tetapi begitu dia melakukannya, maka itu akan menjadi serangan berat, dan operasi yang hanya akan dia lakukan jika dia yakin akan sukses. Pada saat itu, targetnya mungkin bukan hanya Yu Hao, mungkin termasuk kita berdua. Dia mungkin memastikan bahwa kita tidak pernah kembali ke Akademi Shrek. Itu akan menjadi kabar baik bagi Kekaisaran Sun Moon. Petik 2 Yan Saoze tersenyum polos dan berkata, apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, masih harus dilihat. Apa saran Anda, Yu Hao? Petik 2 Seseorang dengan status Yan Saoze dari Akademi Liner tidak akan pernah mencari pendapat siswa seperti ini. Cara pertanyaannya diungkapkan secara praktis berarti Huo Yu Hao telah diangkat ke status yang hampir sama dengan dirinya. Dia mencoba untuk meminta pendapat Huo Yu Hao, dan ini bukan hanya sekedar mengajukan pertanyaan. Huo Yu Hao merenung sejenak, lalu berkata, saya pikir kita harus berpisah. Saya target mereka, dan kalian berdua mungkin juga target mereka. Ini berarti bahwa semua yang mereka lakukan akan ditargetkan pada kita, tetapi mereka harus melenyapkan kita dengan satu serangan, jadi aku ragu mereka akan berpisah. Pada akhirnya, yang lain tidak terlalu berarti bagi mereka. Jika kita berpisah, pesta kita akan memiliki tiga orang dan kita akan lebih mobile daripada sebelumnya. Jika kita berpergian dengan siswa lain, kita harus mewaspadai mereka dan melindungi mereka, yang mungkin menempatkan kita dalam bahaya yang lebih besar. Petik 2 Yan Saoze mengangguk dan berkata, baiklah, kami akan mengikuti idemu. Kami menyadari semua yang telah Anda lakukan untuk Akademi, Yu Hao. Sian Liner mengangkat ini ke Pavilion Dewa Laut, dan para tetua telah menyetujui untuk memberi Anda tempat duduk di Pavilion Dewa Laut. Meskipun kamu hanya akan memiliki kursi terakhir, kamu adalah anggota termuda dari Pavilion Dewa Laut dalam sejarah. Petik 2 Huo Yu Hao terkejut, dia tidak pernah berharap Akademi akan memberikan kemuliaan padanya. Din Yan, aku. Yan Saoze menepuk pundaknya dan berkata, kamu bisa memanggilku kakak senior mulai sekarang. Kita tidak bisa mencampur adukkan hirarki, jika tidak, semangat guru kita di akhirat tidak akan memaafkanku. Pasti melelahkan dan melelahkan bagi Anda selama dua tahun terakhir. Petik 2 Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dengan kuat, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Pavilion Dewa Laut, itu Pavilion Dewa Laut. Tidak dalam mimpinya yang paling liar, dia pernah berpikir dia bisa memasuki Pavilion Dewa Laut dengan begitu cepat. Masuknya Huo Yu Hao ke Pavilion Dewa Laut tidak ada hubungannya dengan Pena Tuamu. Ini terjadi karena kontribusinya pada Akademi, dan dia diberi hadiah yang sesuai. 1376 Cetak Biru, ini adalah kontribusi Huo Yu Hao untuk Akademi. Ini berarti dia telah mengirim Cetak Biru Akademi untuk membangun 1376 alat jiwa yang berbeda. Cetak Biru ini telah memberikan dorongan besar bagi Departemen Alat Jiwa. Selama dua tahun terakhir, ketika Huo Yu Hao terus-menerus mengirim kembali Cetak Biru, Departemen Alat Jiwa Akademi Srek telah melihat kemajuan yang eksponensial. Meskipun mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, Huo Yu Hao telah berhasil membantu mereka menghemat banyak waktu dan upaya dalam penelitian. Cetak Biru yang digembar-gemborkan Huo Yu Hao dan otaknya untuk menggambar sekarang ada di perpustakaan Pavilion Dewa Laut, dan draft aslinya disimpan dengan aman. Mereka telah menjadi bagian dari sejarah Akademi Srek yang akan ada di sana untuk waktu yang lama, dan Huo Yu Hao telah ditulis ke dalam sejarah Akademi sebagai pahlawan. Sian Liner tersenyum dan berkata, Kamu pantas mendapatkan ini, Yu Hao. Lebih baik jika Anda tahu tentang ini, dan kami belum mengumumkannya ke Akademi. Pertama, kami dapat melindungi Anda dengan cara ini, dan alasan lainnya adalah karena Anda masih seorang siswa di Akademi. Anda akan secara resmi lulus dari halaman dalam setelah turnamen Duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi Lanjutan. Huo Yu Hao tertegun sejenak dan memprotes, tapi saya belum menyelesaikan tugas pengintaian saya. Yan Saoze terkekeh dan berkata, Apa yang telah Anda lakukan memiliki nilai 10 kali lebih tinggi daripada tugas-tugas pengintaian itu. Guru kami berbicara kepada saya tentang jalan masa depan Anda sebelum dia meninggal. Akademi tidak dapat menahan Anda, dan kami hanya dapat mendukung Anda dan menjadi sesuatu yang bisa membuat Anda jatuh kembali. Sekte Tang telah didirikan, bukan? Itu harus menjadi platform Anda untuk pengembangan lebih lanjut. Namun, Anda masih harus memenangkan kejuaraan selama kompetisi besar, dan kami sangat yakin Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Anda belum mengabaikan kultivasi Anda saat Anda bekerja keras untuk alat jiwa, bukan? Petik 2 Huo Yu Hao berkata dengan percaya diri, Saya sudah memiliki 5 cincin jiwa. Yan Shao Zhe tampak heran ketika dia berkata, 5, Anda sudah memiliki 5 cincin jiwa? Sangat cepat! Untuk siswa normal, mencapai peringkat 50 pada usia 17 dianggap sangat cepat. Selanjutnya, Huo Yu Hao adalah seorang guru jiwa dengan jiwa bela diri ultimate. Kultivasi jauh lebih sulit bagi jiwa bela diri ultimate, tetapi dia masih berhasil mencapai peringkat 50 hanya dalam 2 tahun. Ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi Yan Shao Zhe. Sian Liner terkikik dan berkata, Saya pikir Anda hampir bisa menjadi maskot akademi sekarang, Yu Hao. Mengapa? Karena kamu adalah monster kecil. Kaulah di antara semua siswa yang pernah kulihat yang paling cocok dengan deskripsi itu. Petik 2 Yan Shao Zhe berkata, Ayo pergi. Kita harus mengambil sesuatu untuk dimakan juga sebelum kita mulai bepergian. Kembali ke srek akademi dengan aman adalah hal yang paling penting saat ini. Petik 2 Mereka makan siang sederhana, dan Fanyu mengikuti instruksi Yan Shao Zhe untuk membawa Heketu, Ye Xiaoseng, dan siswa lainnya untuk melakukan perjalanan. Yan Shao Zhe dan Sian Liner membawa Huo Yu Hao dan beristirahat sebentar lebih lama sebelum mereka melenggang keluar dari kota Mapleleaf dan berjalan menuju Akademi Srek. Mereka mengambil waktu mereka dan berjalan perlahan, sehingga mereka dapat menjauhkan diri dari kelompok di depan mereka. Jika kita disergap, kamu akan melindungi Huo Yu Hao dan aku akan menyerang. Sian Liner berkata kepada Yan Shao Zhe. Yan Shao Zhe mengerutkan kening dan berkata, Liner, semakin tua usia Anda, semakin keras kepala dan keras kepala Anda. Anda masih ingin memperebutkan saya sesuatu seperti ini? Petik 2 Sian Liner mengangkat alis dan berkata, Kamu pikir aku sudah tua? Lihatlah dirimu sendiri. Petik 2 Ahem, di depan anak itu, Yan Shao Zhe bergumam canggung. Sian Liner mendengus dan berkata, Anak apa? Yu Hao adalah kakak junior Anda, dan itu berarti kita semua termasuk dalam generasi yang sama. Usia seharusnya tidak pernah memengaruhi senioritas dalam hirarki. Petik 2 Aku tidak bisa berbicara denganmu. Anda dapat mengambil ofensif, lalu. Saya akan mendukung Anda dari samping, apakah itu baik-baik saja? Sikap hitam perut Yan Shao Zhe akan selalu sangat terpengaruh di depan Sian Liner. Sian Liner berkata, Itu lebih seperti itu. Saya sudah lama tidak aktif. Saya harap Jing Hongchen mengirimkan kekuatan yang kuat untuk menyergap kami, sehingga saya tidak semua bersemangat untuk apa-apa. Petik 2 Huo Yu Hao merasa geli saat mendengarkan dari samping. Kedua dekan tidak tampak gugup sama sekali, ini adalah hasil dari fondasi dan kemampuan yang solid. Dia bahkan belum pernah melihat mereka dalam pertempuran sebelumnya. Dia tidak tahu siapa yang akan dikirim Jing Hongchen setelah mereka tuan jiwa yang kuat. Meriam jarak jauh. Dengan persepsi kedua dekan tentang bahaya, meriam jarak jauh mungkin tidak akan menjadi ancaman sama sekali kecuali peluru meriam stasioner kelas 9 digunakan. Lebih jauh lagi, itu akan terlalu mencolok. Illustrius Virtu Ho tidak ingin memusuhi Akademi Srek, setidaknya tidak di permukaan. Kedua belah pihak tidak memiliki dendam atau konflik yang mendalam. Jing Hongchen mungkin akan memberikan semua yang dia miliki jika ini adalah sekte tubuh, tapi ini adalah Akademi Srek. Setelah satu atau dua jam lagi, Yan Saoze melirik ke langit dan berkata, ini hampir benar. Mari kita ambil langkahnya. Petik 2 Mereka bertiga melepaskan alat jiwa tipe terbang mereka dan melayang ke langit menuju Srek Akademi. Huo Yu Hao merasa jauh lebih santai dan nyaman terbang bersama para dekannya. Dia tidak harus berurusan dengan hambatan udara, karena Yan Saoze melepaskan kekuatan jiwanya dan membungkus mereka bertiga di dalamnya. Kekuatan propulsi dilepaskan oleh alat jiwa tipe terbang mereka pada saat yang sama, dan mereka terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Kedua dekan berjuluk Douluo, mereka akan kembali di Srek Akademi dalam waktu kurang dari 4 jam. Huo Yu Hao berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi beban dalam pertempuran yang akan datang. Waktu terus berlalu, dan mereka semakin dekat ke Akademi Srek. Mereka jauh di dalam wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi setelah satu jam lagi. Apakah mereka tidak datang sama sekali? Jika itu masalahnya, kita akan menyanyiakan upaya kita, kata Sian Liner dengan nada penyesalan dalam suaranya. Yan Saoze membentak, bukankah itu bagus? Kembali ke Srek Akademi dengan aman adalah hal yang paling penting. Anda tidak pernah memperbaiki pertikaian Anda, Liner. Petik 2 Sian Liner memutar matanya ke arahnya dan berkata, Apakah Anda lupa judul saya? Yan Saoze tertawa dan berkata, Bagaimana saya bisa melupakan? Anda adalah Valkyrie Douluo. Anda adalah satu-satunya orang yang berani menyebut diri Anda seperti itu. Valkyrie yang membumbung menembus langit meninggalkan kenangan yang begitu hidup bagi banyak orang saat itu. Petik 2 Tidak hanya denganmu, ya? Sian Liner mendengus. Yan Saoze berkata, Jangan seperti ini, Liner. Kami berdua orang dengan keluarga, dan Anda masih begitu tanpa ampun dan tidak kenal ampun. Kita sudah sangat tua, mengapa kita tidak bisa hidup harmonis satu sama lain? Petik 2 Sian Liner berbalik dan bergumam, tidak bisa diganggu denganmu lagi. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat mereka mengobrol. Huo Yu Hao bisa merasakan dua gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan beriak di dekatnya, dan dia secara otomatis menatap kekejauhan. Cuaca cerah hari ini, dan langit berwarna biru untuk beberapa kilometer ke depan. Namun, pada saat ini, langit telah berubah di kejauhan, dan sepetak awan gelap yang luar biasa melayang ke arah mereka dengan cepat, awan gelap tampaknya meluas terus-menerus, dan rasanya seperti mereka menahan mereka dan mengancam akan membanjiri segala sesuatu. Sian Liner mendengus dingin, dan melangkah keluar dari lingkaran pelindung Yan Saoze dengan satu gerakan. Alat jiwa tipe terbangnya melambat di langit, dan dia melayang di udara. Tetap di belakangku, kata Yan Saoze kepada Huo Yu Hao, yang harus kamu lakukan hanyalah menonton. Iya, Huo Yu Hao mengakui. Awan tebal dan suram datang lebih cepat dan lebih cepat, dan mereka bisa melihat seberapa besar mereka ketika mereka semakin dekat. Awan gelap berangsur-angsur terbentuk di langit, dan benar-benar berubah menjadi penampakan kepala harimau besar. Suara tebal yang menyerupai guntur bergulir dapat terdengar, mengatakan, Apakah Anda masih ingat teman lama Anda, Yan Saoze? Mata Yan Saoze menyipit sedikit. Kamu masih hidup, Zhang Peng. Apakah Anda bersiap untuk membiarkan saya menyelesaikan hari ini? Petik 2 Mulutmu masih sangat kotor, Yan Saoze. Saya ingin melihat siapa yang akan menyelesaikan siapa hari ini? Petik 2 Awan gelap yang luas dalam bentuk kepala harimau melepaskan raungan yang memekakkan telinga, dan tekanan mengerikan muncul pada saat berikutnya yang melesat ke arah mereka bertiga seperti gelombang pasang. Sian Liner membuatnya bergerak pada saat ini. Dia melolong ke langit, dan melonjak ke atas dalam sekejap. Api hijau membakar keluar dari tubuhnya. Tubuh Sian Liner tumbuh lebih besar, dan tidak butuh lebih dari beberapa detik sebelum tingginya lebih dari 5 meter, dan satu set baju hijau muncul di tubuhnya. Baju zirah ini menutupi seluruh tubuhnya seperti sisik. Huo Yu Hao tidak tahu usia sebenarnya Sian Liner, tapi dia bisa tahu dari percakapannya dengan Yan Saoze bahwa dia pasti sudah cukup tua. Tetapi ketika dia menyaksikan Sian Liner melepaskan baju zirahnya, dan 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 5 hitam naik dari bawah kakinya, kerangka yang diperbesar membuatnya tampak lebih muda, seolah-olah dia adalah seorang gadis muda berusia 20-an. Dia memiliki sikap gagah berani dan heroik yang penuh dengan keinginan bertarung. Valkyrie Do Luo, Sian Liner? Suara yang dalam tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Kupikir kalian berdua putus. Bagaimana kabarmu dengan Yan Saoze, orang munafik ini, pria palsu ini? Petik 2 Omong kosong Sian Liner marah, karena dia menyentuh tempat yang sakit. Dia meraih ke langit dengan tangan kanannya dan pilar api hijau meletus, mengikuti tombak muncul di tangannya. Alat jiwa Huo Yu Hao langsung menyadari bahwa tombak itu adalah alat jiwa, dan alat jiwa pertempuran jarak dekat pada saat itu. Itu adalah alat jiwa pertarungan jarak dekat kelas 8. Sian Liner mengarahkan tombak ke depan, dan raungan draconik yang memekakkan keluar dari mulutnya. Api hijau langsung meledak darinya, berubah menjadi kepala naga besar sebelum meluncur menuju awan gelap. Sejumlah besar awan gelap menghilang di dalam api hijau, kepala naga hijau memiliki keunggulan absolut. De Valkyrie melambung melalui langit mengesankan. Suara berat menggeram. Ketika awan gelap menghilang, sesosok manusia muncul di tempat mereka. Dia menekuk tangan kanannya dan mengepalkannya ke langit. Kepala naga dengan cepat menghilang di tengah beberapa ledakan dahsyat. Ketika itu terjadi, Sian Liner menatap mata lawannya di kejauhan. Musuhnya adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam yang berdiri di atas sepetak awan gelap. Kulitnya sangat kecoklatan, sementara salah satu alisnya, secara khusus, sedikit lebih tinggi dari yang lain. Karakter, Raja Besar ditulis dengan warna hitam di dahinya. Dia memiliki kerangka kecil kekar yang tidak cocok dengan suaranya, dan tampak kecil dibandingkan dengan Sian Liner, yang saat ini tingginya lebih dari 5 meter.